Mau cari audio interface untuk kebutuhan streaming ataupun recording dengan teknologi USB 3.0 termurah di kelasnya Dan produk ini diciptakan oleh salah satu developer terbesar loh ya Mari kita simak review dari Stanbago R22J Recording Pack Check it out Halo balik lagi di SP Project Di video kali ini gue pengen coba review sebuah audio interface dari Stanbago Udah ada nih dusnya di belakang dan produk ini kebetulan gue dapat dari Chandra.com Buat teman-teman yang pengen nyari peralatan untuk home recording ataupun aksesoris lainnya Teman-teman bisa kunjungi website dari Chandra.com di chandra.com.net Dan di website tersebut ada link yang langsung menuju ke Tokopedia Jadi di Chandra.com itu banyak sekali produk-produk untuk kebutuhan recording maupun aksesoris audio lainnya Oke langsung saja sekarang kita ngobrol dulu tentang Stanbago Mungkin ada beberapa orang yang masih belum tahu tentang hal ini Bahwa Stanbago itu adalah salah satu brand terbesar saat ini Karena brand terbesar di dunia audio itu mungkin masih sangat sedikit Yang memiliki ekosistem seperti hardware dan software yang terintegrasi Dan ini hanya untuk informasi teman-teman aja Yang mungkin yang belum tahu tentang hal ini Bahwa sesungguhnya driver dari ASIO dan teknologi VST itu sebenarnya diciptakan oleh Stanbago Jadi Stanbago itu ya hebat Dia sudah menciptakan driver ASIO untuk kebutuhan recording agar latensi lebih rendah lagi Dan teknologi VST yang teman-teman gunakan saat ini itu diciptakan pertama kali oleh Stanbago Ya segitu aja lah informasi yang harus teman-teman tahu ya Disini gue pengen coba review OR22C recording pack Tapi sekedar informasi aja buat teman-teman mungkin yang belum tahu Bahwa tipe ORC ini tersedia dari beberapa pilihan teman-teman bisa lihat Berdasarkan gambar yang gue berikan Disini tersedia dari mulai tipe OR22C 2 in 2 out secara on board Ada juga UR816C secara on board 8 in dan 8 out Dan bisa di expand menggunakan adat Jadi lumayan banyak pilihannya apabila teman-teman merasa OR22C ini kurang kebutuhan jumlah I.O nya Langsung saja produknya sudah ada bersama gue Nah ini dia Stanbago OR22C Kebetulan yang datang disini itu adalah Tipenya itu atau seri UR22C recording pack Jadi ini adalah sebuah paket bundling dari Stanbago Yang paket di dalamnya itu ada Sudah jelas ada audio interfacenya Kita dapat microphone dan kita dapat headphone Yang nanti akan kita bahas Dan disini kita akan coba lihat dulu Penampakan dari Stanbago OR22C Kita lihat ya teman-teman Di gambar ini teman-teman bisa lihat Ada dua channel Kombo jack XLR Itu bisa berfungsi untuk microphone Ataupun lain Kemudian ada dua buah led Indikator peak di atasnya Ya ini peak indikator ya Bukan sustain signal yang berjalan ya Kemudian ada satu led phantom power Yang berikutnya ada satu led USB indikator Yang menandakan bahwa audio interface ini Sudah terhubung dengan perangkat yang dihubungkan Seperti komputer ataupun ipad ya Kemudian ada dua buah knob gain input Setelah itu ada satu buah push button Di atasnya itu ada untuk mono Ataupun stereo direct monitoring Di sebelahnya itu ada mix knob Untuk mengatur mix control ataupun monitoring kita Kita mau pilih ke onboard ya Internal menggunakan sound card Ataupun menggunakan host Di dalam program DAW Dan di bawahnya knob mix itu Terdapat satu buah switch Untuk fitur line ataupun high Z Ataupun bisa disebut dengan instrumen ya Lalu di sebelah kanannya lagi Terdapat headphone volume Yang di bawahnya langsung ada Jack untuk headphone out Dan sebelah kanannya lagi Tersedia volume control ya Atau satu buah knob volume control Disertai dengan ring LED Indikator LED ketika audio interface ini Sudah terkena daya ya Kita masuk ke sisi belakang Di sisi belakang terdapat Satu buah switch power charge Yang fungsinya untuk pilih Mau menggunakan power dari USB type C nya Atau menggunakan power eksternal Menggunakan micro USB Lalu sebelahnya lagi ada USB type C 3.0 Dan ya ini adalah salah satu audio interface Yang menggunakan 3.0 termurah di kelasnya Dan di bawahnya ada satu buah slot Untuk micro USB Apabila teman-teman ingin colok ke power eksternal Apabila dirasa daya yang disuplai itu kurang Lalu di sebelahnya lagi Terdapat satu buah switch Untuk mengaktifkan phantom power Switch on or off Sebelahnya lagi ada dua buah port MIDI I.O Dan sebelah kanannya lagi yang terakhir Tersedia dua buah channel out Untuk ke speaker menggunakan jack TRS Lalu untuk sisi samping dari audio interface ini Kosong polos biasa aja Gak ada apa-apa Sisi kiri kanannya polos aja Lalu di sisi atasnya ada logo standback Dan ada beberapa informasi Berdasarkan yang ada di belakangnya Jadi biar gak salah lihat ya Disediain sama standback ya Lumayan bantu juga sih Kalau misalkan kadang-kadang kita masih suka Ngerba-rba itu disediain di atasnya Lalu untuk di bagian bawahnya Tersedia beberapa informasi Dan ada serial number dari produknya Oke itu saja untuk penampilan lalu Untuk ke body dan material Audio interface ini metal ya Dan terasa lebih padat Gue rasa dan ini adalah salah satu Audio interface yang menurut gue padat banget Secara komponen Biasanya beberapa audio interface Yang gue pegang ketika gue pegang Itu ya metal sih metal Cuman gak ngasih feel sepadat standback ini Jadi untuk body material Dia menggunakan metal Full body Mungkin sisi depannya ini masih plastik Tapi untuk sisi full Atas bawah kiri kanan dan belakang Itu dia menggunakan metal Lalu untuk konektornya dia menggunakan Neutrik ya Ini konektor yang bagus ya Untuk komponen audio Dan untuk material gue No comment Ini bener-bener mantap Kemudian kita masuk ke fitur And spesifikasi Teman-teman bisa lihat Di sana terdapat Dua buah microphone preamp Jadi di dalam audio interface ini Terdapat dua buah microphone preamp Atau di pre-preamp Yang biasa digunakan Untuk Yamaha Dan produk-produk Yamaha lainnya Dan lumayan clear sih menurut gue Nanti akan coba kita ulas Di bagian review-nya Kemudian untuk analog input Tersedia dua buah kombo Jack XLR Yang berfungsi untuk Menghubungkan microphone Atau lain Dan hanya channel 2 Yang terdapat fitur High Z Atau instrument input Yang disertai dengan switch Kemudian untuk analog output Tersedia dua buah channel Menggunakan jack TRS Dan satu buah headphone out Pantam powernya menggunakan switch Satu untuk semua Jadi satu switch Untuk mengaktifkan Dua buah phantom power Yang ada di channel 1 dan 2 Kemudian untuk maksimum bit depth Dan sample rate Disini kita bisa Menggunakan settingan Di 32 bit 192 kHz Ya lumayan besar ya Untuk 32 bitnya itu Ya lumayan besar Dan untuk dynamic range Disini yang baru gue dapet informasi Untuk edisinya aja Atau analog to digital converter Ada di kisaran 102 dB Dan audio interface ini Menggunakan USB 3.0 Tipe C ya Produknya ini kita ketika beli Dapet USB tipe C Ke A Yang kompatibel untuk Mac Windows dan iOS Dan MIDI portnya tersedia In and out Jadi untuk fitur dan spesifikasinya Itu aja yang bisa gue berikan Ke teman-teman Kemudian Oke mungkin buat teman-teman Yang belum nonton video unboxingnya Kebetulan waktu itu Unboxing gue bikin live streaming Mungkin buat teman-teman Yang kepo Tentang apa aja sih Yang kita dapet Dari produk ini Teman-teman tinggal langsung aja Klik link yang ada Di deskripsi video ini Tentang unboxingnya Jadi disini gue tidak bahas Unboxingnya ya Oke sekarang kita masuk ke Review and test Review and test yang pertama itu Tentang driver engine processing Ini menurut gue keren Karena standback ini Beda dari seri UR Yang sebelumnya Sebenernya ini drivernya Sangat sangat kebantu Bagi gue Khususnya untuk mix efeknya Jadi kalau kita menggunakan standback Itu kita akan mendapatkan Dua buah tempat menyeting Yang pertama itu mix efek Untuk mengkontrol secara digital Ya di dalamnya Dan kita bisa mengatur Secara kontrol panel Yang akan kita bahas pertama ini Adalah mix efeknya Ya Atau mixernya Jadi disini benar-benar Enak ya Karena dia tersedia Fitur loopback Ketika kita lihat Terus Dia bisa di rescale Sampai 300% Ini lumayan membantu Kayak gue Ketika gue menggunakan Layar 4K Ini kepake banget Gue bisa rescale Tampilan mix efeknya Menjadi 300% Dan itu bisa Menjadi lebih keliatan Di layar 4K gue Kemudian kita masuk Ke driver berikutnya Disini untuk Kontrol panel pengaturannya Menurut gue ini Salah satu Kontrol panel yang keren Karena kita bisa memilih Pada ASIO nya Kita mau pake soundcard Dari standback gimana nih Kalau kita memiliki Dua buah audio interface Dari standback Temen-temen tinggal switch aja Kalau misalkan gue pake Soundcard yang lain Dari standback Bisa pilih Di device nya Jadi Biar gak bentrok Karena untuk Brand lain Gue pernah nyobain Dan itu Agak ngeselin Oke Karena ini menggunakan USB 3.0 Gue merasakan Hal yang beda Dari USB 3.0 Walaupun ini sama-sama Standback Karena ini bisa gue bandingin aja Sama UR824 gue Temen-temen bisa lihat Di gambarnya itu Ketika gue menggunakan UR22C Gue bisa merasakan Latensi yang sedikit Lebih baik Dibandingkan UR824 Yang gue punya Sudah jelas Karena perbandingannya Untuk UR22C Dia menggunakan USB 3.0 Sedangkan UR824 Dia masih menggunakan USB 2.0 Itu menurut gue Sangat kerasa Untuk engine processing nya Khususnya untuk bagian driver Ini bener-bener stabil Dan lebih rendah Tingkat latensinya By the way Gue untuk settingan nyaman Di standback Gue biasanya menggunakan Settingan di 192 sample Di buffer ya Jadi lumayan kelihatan Selisihnya Kalau misalkan Temen-temen lihat Di gambar tersebut Kalau misalkan UR22C Memiliki tingkat latensi Lebih rendah Dibandingkan UR824 Yang gue punya Kemudian kita masuk Untuk review and test berikutnya Disini adalah Tentang Beat depth and sample rate Disini gue agak sedikit Bingung Kenapa setiap produk Standback itu di lock Di control panel Jadi gue tidak bisa mengetahui Apakah dia bener Bisa menggunakan 32 bit murni Jadi gue hanya bisa Menampilkan 24 bit 192 kHz Dan 24 bit 192 kHz Itu lumayan lancar Jadi gue belum bisa Ngelihat Seperti yang ada Di gambar Di bawahnya Itu kalau misalkan Gue pakai brand lain Itu bisa Kelihatan Bisa di klik Dan itu bisa dipilih Kita mau pakai Beat depth Dan sample rate Berapa Jadi mungkin itu saja Masukannya Kalau misalkan Untuk Beat depth and sample rate Di Windows khususnya Mungkin kalau di Mac Bisa kelihatan Karena gue Nggak punya Mac Jadinya gue Nggak bisa Ngelihatin Apakah benar Dia bisa 32 bit Atau enggak Tapi sih Kalau misalkan Yamaha yang bikin Gue pede Karena Standback ini Secara manufaktur Untuk hardware-hardware ini Sekarang dikerjakan Atau dibuat oleh Yamaha ya Jadi secara komponen Menurut gue Bener-bener mantap Kemudian untuk Review and test berikutnya Ya microphone-nya Ini adalah Microphone standback STM01 Yang gue gunakan Untuk proses Pembuatan video ini Jadi ketika gue gunakan Microphone ini Suaranya menurut gue Amat sangat clear Di kelasnya Karena Ya lumayan bagus suaranya Untuk kebutuhan Nyanyi podcast Ini kayaknya udah Cocok banget ya Apalagi untuk Streamer-streamer Yang suka streaming game Ini kayaknya udah Lumayan bersih suaranya ya Kemudian untuk Headphone Ya kita coba Ini kenapa gue Nggak pake headphone Karena biar nggak Keliatan terlalu bagul Pada gue makanya Gue pake IM Untuk bikin video ini Ini adalah salah satu Headphone closeback ya Jadi standback UR22C ini Ketika kita membeli Recording pack-nya Kita mendapatkan Microphone Kita mendapatkan headphone Kita mendapatkan Soundcard Interface Dan lain sebagainya Ya basic lah Dan ini adalah Headphone-nya yang menurut gue Lumayan banget ya Untuk Bullet quality-nya Lumayan mantep Dan Earcup-nya itu Kalo dipake di kuping Itu lumayan empuk Dan nyaman Ketika gue menggunakan Headphone ini Kurang lebih 2-3 jam Gue tidak merasakan Kuping gue terlalu sakit Karena tertekan Seperti Samson SR850 Yang biasa gue gunakan Tapi Ya nggak apa-apa lah Karena Samson itu memang Lumayan keras Sedangkan untuk Si headphone standback ST-H01 ini Menurut gue Enak banget dipakenya Karena earcup-nya lumayan empuk Dan ini closeback Ini kepake banget Untuk recording vokal Karena dia tidak memberikan Bocoran yang terlalu ekstrim Ke microphone Sebagai contoh Ini sudah gue play musik Dan ketika Ini posisi ketutup Dan ini lumayan kenceng Loh ya Gue setel disongkat Lumayan kenceng Ketika ditutup Dia bener-bener Ya lumayan silent Dan ketika dia buka Akan kedengeran Ini suara Bocorannya Ketika ditutup Ya itu silent banget Itu Ini bener-bener Pas gue play musik Ini bener-bener Gak wajar Yang orang denger Maksudnya kenceng banget Suaranya Dan itu Standback headphone-nya Ini bener-bener Pake karena dia Closeback ya Jadi dia tidak Memberikan bocoran Yang begitu berarti Untuk microphone Kemudian Untuk harga Kita langsung masuk Ke harga aja Harga yang bisa kita Peroleh apabila Kita ingin coba Jajan UR22C Recording pack ini Di marketplace Kurang lebih Harganya ada di 5.680.000 Di marketplace-nya Chandra.com Di Tokopedia Dan untuk Lawan yang tepat Kalau kita Bahas masalah Recording pack Mungkin ada beberapa Opsi lain Di sini ada Focusrite Bundle Harganya Ini dia menggunakan Focusrite 2i2 Gen 3 Harganya kisaran 4.900.000 Kurang lebih Dan ada EVO 4 Bundle-nya juga Ada 3.99.000 3.999.000 Kurang lebih Dan ada Presonus Yang menggunakan I2 Bundling-nya sama Headphone Dan microphone Ada di 4.214.000 Ya mungkin Secara lawan Memang bukan Lawan yang tepat Karena Ya itu Ketiga lawan Di bawahnya Dia masih menggunakan USB 2.0 Ya mungkin Secara harga Memang bisa Lebih murah Dibandingkan Si Standback UR22C ini Jadi untuk harga 5.680.000 Ini menurut gue Tidak terlalu Overkill Karena teknologi Yang diberikan oleh Standback ini Bener-bener Mantap loh ya Kemudian Kalau kita bicara Tentang lawan Yang tepat Bagi soundcard ini Lagi-lagi Kita bisa ketemu Sama Presonus 24C Ada di kisaran 2.639.000 Kemudian Kalau kita Ada Perbandingannya Sama EVO Dia ada Di 2.490.000 Sedangkan Untuk Moto M2 Ada di 4.199.000 Dan Si Standback UR22C ini Kita bisa peroleh Di harga 3.380.000 Harga yang mungkin Kompetitif Di kelasnya Karena gue Belum bisa menemukan Lawan yang tepat Apabila Soundcard ini Pengen dikonfirmasi Karena dia Mengusung USB 3.0 Yang sudah gue rasakan Secara langsung Tiket latensinya Lebih rendah Dibandingkan Gue menggunakan USB 2.0 Jadi Kalau menurut gue Untuk lawannya Di sini itu Menurut gue Mungkin kurang Sesuai Tapi gak apa-apa Mungkin netizen Butuh pembanding Ya tetap Standback menang Karena Yang mengusung USB 3.0 Itu baru Standback Yang paling murah Gue belum ketemu Lawan Audio interface Yang menggunakan USB 3.0 Di bawah Harganya Standback Jadi menurut gue Harga Standback Ini benar-benar Termurah Di kelasnya Kalau misalkan Ada lawan lainnya Mungkin Bisa lebih mahal Lagi loh ya Jadi Itu menurut gue Adalah salah satu Keunggulannya Standback mengusung 3.0 USB interface Yang Sampai saat ini Gue belum bisa Menemukan lawan Yang tepat Oke lanjut Kita masuk ke Sesimpulan Dari produk ini Setelah produk ini Gue gunakan Selama beberapa Minggu Yang pertama itu Adalah Sudah jelas Ini material yang Mantap Karena Standback Audio interface ini Secara manufaktur Dia di bawah Yamaha ya Jadi secara komponen Sudah tidak bisa Diragukan lagi Yamaha itu Kalau bikin produk Selalu keren Dan komponennya itu Mantap ya Kemudian Harga yang kompetitif Benar-benar Ini adalah Audio interface Menggunakan USB 3.0 Termurah Untuk saat ini Gue belum bisa Menemukan lawan Jadi untuk harga Benar-benar kompetitif Untuk saat ini Poin positif berikutnya Ada di driver yang Stabil dan simple Ini yang gue suka Dari driver Standback Jadi teman-teman Tadi udah lihat Di engine processing Di drivernya itu Jadi kita bisa pilih Mau pakai soundcard Standback yang mana nih Apabila kita memiliki Dua buah Audio interface Standback Walaupun pada saat Di DAW itu Cuma ada satu ASIO Dan ketika kita Masuk ke control panel Kita bisa pilih Kita mau pakai yang mana Itu menurut gue Sangat keren Jadi kita Nggak bingung nih Lagi pakai soundcard yang mana Apabila kita memiliki Dua buah Audio interface dari Standback Dan setelah gue gunakan Beberapa minggu Merasakan ada crash Tiba-tiba mental bug Ataupun error Dan sampai saat ini Ya masih stabil Dan masih lanjai Atau lancar jaya Dan poin positif berikutnya Yaitu latensi yang lebih rendah Ya sudah jelas Karena dia menggunakan USB 3.0 Jadinya latensinya Lebih rendah dibandingkan Yang menggunakan USB 2.0 Poin positif berikutnya Yaitu dia sudah ada Internal DSP nya Jadi di audio interface ini Khususnya di type Khususnya di tipe UR C series Tersedia 2 slot Sedangkan kalau untuk UR yang lama Masih ada 1 slot aja Jadi Ya ini sangat kepake Ya kalau misalkan Teman-teman Males buka DAW Cuma pakai drivernya aja Itu sudah bisa Streamingan kok Jadi DSP nya lumayan Berguna juga Kalau untuk streamingan Kemudian Untuk poin positif berikutnya Yaitu Pre-amp yang clear Setelah gue gunakan Produk ini Karena dia menggunakan Pre-amp yang sama Dengan Yaitu di pre-pre-amp Ya Gue merasakan Sebuah Perasaan yang mungkin Sama Hampir sama Ketika gue menggunakan UR 824 gue Karena Dia masih menggunakan Pre-amp yang sama Yaitu di pre Yang mungkin hanya berbeda Di dynamic range nya aja Tapi secara Penggunaan Gue merasakan Bahwa pre-amp di pre ini Lumayan clear ya Teman-teman bisa Coba aja Kalau gak percaya Karena gue punya standbox Jadinya review nya ini Gak terlalu lama Untuk poin positif berikutnya Yaitu Direct monitoring yang Komplit Nah gue belum Bisa menemukan Untuk saat ini Di harganya Di kelasnya Fitur direct monitoring Selengkap Si standbox UR 22C Yang pertama Ada Knop mix nya Ya Disini ada Knop mix Kita mau pilih Ke host Atau ke Onboard Ini sering gue gunakan Karena untuk split Biasanya split Hardware Dan ada fitur direct Pilihnya mono Atau stereo Kalau kita menggunakan Onboard Kalau misalkan mono Colok 1 Dua-duanya nyala Kalau misalkan Pakai stereo Colok 1 Yang nyala 1 Nah itu dia kepakai banget Kalau misalkan teman-teman Mau gunakan alat ini Sebagai preamp eksternal Untuk poin positif berikutnya Yaitu Tersedianya fitur loopback Ya sudah jelas Ini sudah ada loopback nya Jadi teman-teman Gue usah panik Cari audio interface Yang ada loopback nya Jadi UR 22C ini Sudah ada loopback nya Yang bisa kita gunakan Untuk streaming DAW Lalu untuk poin positif berikutnya Kita akan mendapatkan Software gratis Dari standbox Yaitu Cubase AI Weblab LA Dan Cubase LA Itu gratis Apabila teman-teman Membeli produknya Standbox R22C recording pack ini Dan meregristasi Serial number Dari unitnya Lalu untuk poin positif berikutnya Kita bisa mendapatkan Microphone yang lumayan bagus Di kelasnya Karena ini Microphone ini Lumayan berbobot Padat berisi Kesannya itu Bukan kayak microphone murahan Karena padat banget Untuk karakter juga lumayan clear Dan ini kayak cocok banget Untuk kebutuhan basic Lalu headphone yang kita dapat Dari recording pack ini Benar-benar nyaman Untuk digunakan Dan secara frekuensi response Juga lumayan rapih Ketika gue dengarkan Musik menggunakan headphone ini Yang paling gue suka itu Earcupnya itu Benar-benar empuk Ketika teman-teman Menggunakan headphone ini Dari durasi 2-3 jam Itu menurut gue Masih enak digunakan Karena earcupnya empuk Poin positif berikutnya Yaitu After sales yang baik Ya sudah jelas Karena ini Standback under Yamaha Sudah jelas Produk ini ada garansinya Jadi gak usah takut Apabila produknya rusak Di tengah jalan Dan garansi masih ada Teman-teman bisa Klaim kerusakan Apabila produknya rusak Pada saat Waktu garansinya Masih ada Jadi itulah Beberapa poin positif Yang bisa gue kasih tau Ketika gue menggunakan Produk ini Lalu Poin negatif Ataupun hal-hal Yang gue kurang suka Dari produk ini Yaitu Pertama Loopback yang memakan Channel aktif Atau Loopback yang masih Memakai channel aktif Jadi apabila teman-teman Mau nge-streaming Dow Lalu channel 1 Yang dicolok microphone Bawa ngomong Itu gak bisa Ya Itu akan bentrok Karena Di Dow itu Kalau misalkan mau direct Ya langsung ke Dow Itu nanti channel 1 2 nya akan Kemakan loopback Yang akhirnya Akan mengakibatkan Feedback Kalau misalkan Teman-teman bikin Aux channel Ataupun track channel Lalu monitornya on Jadi ini Kayak kurang channel Ya ini bisa diantisipasi Kalau misalkan teman-teman Beli Standback UR 4.4C Ataupun 8.16C Yang memiliki jumlah I.O. Yang lebih banyak Ya itu aja sih Yang sedikit ngeselin Kenapa Standback ini Gak njiptain Virtual loopback Seperti brand-brand lain Supaya channel 1 Dan 2 nya bisa digunakan Untuk streaming Di DAW Jadi itu aja Tidak tersedianya Virtual channel Untuk loopback Karena dia memakan Channel aktif Lalu untuk Hal yang gue kurang suka Yang kedua Yaitu Hanya tersedia Satu buah Instrument input Ya Jadi kalau kita perhatikan Disini cuma ada Satu buah switch Untuk mengaktifkan Instrument input Ataupun High impedance input Jadi kalau misalkan Mau kegitaran Menggunakan shortcut ini Sebanyak 2 gitar Teman-teman Channel 1 nya itu Harus menggunakan Direct box Ya jajan lagi Tapi gak apa-apa lah Ya karena ini Menurut gue Termurah di kelasnya Jadi it's okay No problem Lagi pula Kalau untuk kebutuhan Solo karir Ya palingan cuma Pakai 1 gitar Juga cukup Tapi kalau misalkan Untuk kebutuhan gue Yang biasanya gue Suka ngejam Teman-teman gue Kebutuhan input Instrument channel Sebanyak 2 channel itu Menurut gue Sangat berguna disini Kemudian untuk hal Yang gue kurang suka Di audio interface ini Yaitu Tidak tersedianya Indikator Sinyal berjalan Nah Jadi kalau misalkan Teman-teman Perhatikan Disini itu Cuma ada 1 buah Indikator peak Apabila sinyal Sudah mencapai puncak Baru indikatornya nyala Sedangkan kalau kita Pengen cari Sinyal berjalannya itu Kita harus ngeliat Ke DAW Ini sinyal ideal Apa enggak Sedangkan kalau misalkan Kita ngeliat Ada UR824 disini Ketika gue ngomong LED nya nyala gitu Maksudnya sinyal berjalannya ada Dan ketika peak Dia baru merah Kalau misalkan kita Menggunakan UR22C ini Indikatornya itu Lebih ke peak signal aja Ya untuk Beberapa orang memang Tidak memperdulikan Tapi kalau misalkan Gue Yang masih sering Ngeliat LED Meter Ataupun LED Yang ada di Interface nya Gue bakal jadi Acuan itu Karena gue akan tahu Apakah secara Onboard dia sudah Hard clip Apa enggak Nah itu aja sih Untuk hal yang gue Kurang suka dari Audio interface ini Jadi mungkin Untuk review nya Yang bisa gue berikan Terhadap UR22C Recording pack itu Cuma segini aja Ya kurang lebihnya Mohon maaf banget ya Kalau misalkan Masih ada kekurangan Ataupun kesalahan Yang gue berikan Pada saat di video review ini Terima kasih banget Untuk teman-teman Yang sudah menonton video ini Dari awal sampai akhir SB Project Ciao Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton